Kecelakaan leluh lintas yang melibatkan motor gede menewaskan sepasang anak gembar di Pangandaran Jawa Barat pada Sabtu 12 Maret lalu. Meski pengendara Muge dan juga orang tua korban sudah berdamai, proses hukum tetap berlanjut. Peristiwa tragis dialami sepasang anak gembar, Hasan dan Hussein. Dua bocah berusia 8 tahun ini tewas tertabrak dua sepeda motor Harley Davidson. Saat sedang menyeberang jalan di Desa Tunggilis, Pangandaran Jawa Barat, Sabtu 12 Maret 2022. Menurut saksi mata, rombongan motor besar ini melaju dalam kecepatan tinggi. Sehingga kedua korban terpental beberapa meter hingga masuk ke parit. Dua korban yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar ini meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Ibu kedua bocah yang masih berusia 8 tahun ini histeris hingga akhirnya tak sadarkan diri. Setelah disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, kedua jenazah korban dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Pihak KDCI pun hadir dalam pemakaman ini. Toko masyarakat mengapresiasi niat baik dari KDCI. Meski demikian, proses hukum harus tetap berlanjut karena sudah menimbulkan korban jiwa. Kedua pengendara motor gede telah ditetapkan sebagai tersangka. Pendetapan tersangka berdasarkan gelar perkara dan terketerangan para saksi. Meski orang tua korban telah memaafkan pelaku, proses hukum di kepolisian tetap berlanjut. Dari Pangandaran Jawa Barat, Irfan Ramdiansa, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.